Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman Untuk di kesempatan ini saya mau menunjukkan cara membasmi gulma Ini kebetulan saya lagi membersihkan rumput Tapi secara tidak langsung tidak dibabati Dalam arti menggunakan sekam seperti ini Jadi tujuan saya seperti ini Pertama memanfaatkan limbah sekam itu sendiri Sekam kulit padi seperti ini Kita sebar ya sampai sana juga Ini bongguk apa namanya Karungannya seperti ini Nah Nomor 2 berarti membasmi gulma Ini Nah ini seperti ini teman-teman Sengaja kalau seandainya ditumpangin seperti ini Berarti rumput otomatis mati dengan sendirinya teman-teman Nah seperti ini Posisi nyebar kurang lebih 2 sampai 3 cm Ya Kalau seandainya Kurang Kalau seandainya banyak Sekamnya lebih tebal lebih bagus Dan juga Kalau seandainya sudah bosok itu Jadi pupuk teman-teman Sehingga Tanah tidak padat ya Ini tujuan sekam sendiri kan Untuk meronggakan tanah Jadi Semakin bagus tanah Gembur teman-teman Nanti seperti ini Nah ini Sangat tebal sekali ya Ini kebetulan Rumput yang seperti ini Teki itu ya Kalau di tempat saya itu teki Matinya luar biasa Susah Susah Dimatikan susah Harus dicabut teman-teman Nah kita Usahakan seperti ini ya Pakai sekam ya Kita sudah nyebar 50 karung Teman-teman Ini Tidak ada Rumput yang kelihatan ya Mudah-mudahan Untuk jarak satu minggu Habis Mati Tapi ini kurang Apa namanya Kurang tebal ya Masih ada kelihatan Sedikit Caranya seperti ini teman-teman Dia sebar saja Sudah untuk Makanannya sendiri Pakai Nah Kebetulan ini sudah jadi Setelah kita Buatkan video Sebelumnya ya Ini sudah jadi teman-teman Permantasi pupuk padat Tinggal Ditumpangin di atasnya Juga bagus Langsung dipupukan ya Ini sudah jadi Nanti Sebentar lagi Kita nyebarnya lanjutin ya Ini berhentai sejenak Sambil istirahat Dan dicukupkan sekian Dan terima kasih banyak Semoga Video Pembelajaran ini Bisa bermanfaat ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaat